Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Ronald Surabraja, artis serbabisa dengan harga bersaing. Pendongkrak rating. Dulu rambutnya keriting tapi dipotong karena sering disangka giring. Ini sebelum kita memulai topik bahasan kita malam hari ini di ILK, saya mau ada sedikit kegelisahan dalam hati saya. Setiap hari kita berada di jalanan. Mungkin ada di antara kita yang berada di jalanan lebih lama daripada kita di rumah atau di kantor. Bukan ya. Begini, di dalam hidup itu ada tiga hal yang pasti. Setuju kan? Yang pertama adalah jodoh. Jadi buat hari keriting tenang, jodoh itu akan ada. Tapi kapan waktunya dan siapa itu yang harus kamu cari. Setuju ya? Yang pertama di dunia ini yang pasti adalah jodoh. Yang kedua adalah rejeki. Masih bisa dikontrak acara ini juga rejeki. Meskipun on off. Kecuali saya. Saya per enam bulan, alhamdulillah. Bisa punya motor dari CBR Club itu juga rejeki. Bisa kuliah seperti teman-teman dari Universitas Muhammadiyah. Itu juga rejeki. Itu rejeki. Rejeki bukan berarti selalu uang atau materi. Jadi setuju ya? Yang pasti dalam hidup itu adalah yang pertama jodoh. Yang kedua rejeki. Yang ketiga adalah? Mati. Suatu hari nanti kita pasti akan kembali ke rahmatullah. Kecuali Vega. Akan kembali ke laptop. Tapi sebetulnya masih ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi yang pasti di dunia ini. Tau gak? Ibu-ibu naik motor. Itu juga pasti. Pasti kita gak tahu kapan dia belok kiri, belok kanan atau berhenti. Ibu-ibu luar biasa sekali. Mungkin pada punya pengalaman ya di depan motor. Ujuk-ujuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini sekarang tuh aneh sekali. Ibu-ibu ya. Kalau naik motor, sennya nyala, dia lurus. Sennya mati, dia belok. Mau kemana atuh bu? Iya gak? Di jalanan memang punya aturannya. Di jalanan kita harus mahfum bahwa ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Pemadam kebakaran. Harus kasih jalan. Ambulans. Betul? Pejabat. Orang permisi enggak, meng. Ada rombongan korups diplomatik. Kita dahulukan, setuju. Kalau itu memang harus di undang-undang juga ada. Tapi ada yang tidak ada undang-undangnya, tapi mereka adalah penguasa jalanan. Yang pertama adalah rombongan orang-orang lagi pada Turing. Oh, udah mending mundur deh. Silahkan, silahkan. Turing, turing. Yang kedua adalah mama naik motor. Silahkan, Mak. Silahkan, Mak. Apa jadinya ketika di depan kita melewat mama lagi Turing? Kelar ya, 20. Menjauh aja udah menjauh, menjauh, menjauh. Lucunya, kalau kita perhatiin, ibu-ibu yang naik motor, kebanyakan motornya Matic. Iya enggak sih? Padahal motor Matic itu berbahaya. Yang pertama, motor Matic itu lebih gampang oleng dibandingkan dengan motor yang pakai gigi. Yang kedua, motor Matic itu tidak ada engine breakdown. Jadi kita enggak bisa nge-rem, mindahin gigi. Kalau motor kubling ada kan? Yang ketiga, kenapalah aku karena murah. Jadi kalau ada ibu-ibu di depan kita, naik motor Matic, kelar hidup lo. Mending lo menjauh juga. Saya juga punya sahabat. Dia kemana-mana, taat peraturan kalau naik motor. Orang Bintaro juga. Dia sama aman. Pakai helm. Selain pakai helm, dia kemana-mana bawa airbag. Denny alias Cendra! Terima kasih, Rona Rohendi. Ini airbagnya. Ini bukan airbag ini. Apa? Ini ransel, cuma dikedepanin begitu. Terima kasih, Rona. Tepuk tangan dulu, dok. Itu salah satunya. Jodoh, rejeki, sama kematian itu memang sudah ditentukan semuanya. Itu namanya rejeki, dong. Kadang-kadang rejeki itu juga tidak terduga. Kita akan membicarakan mengenai bagaimana banyaknya anak-anak sekarang ini yang belum pada saatnya bisa mengendari sepeda motor atau belum waktunya bisa mempunyai SIM. Tetapi mereka sudah mengendari. Itu karena mungkin juga kredit motor itu cukup hanya dengan 500 dulu itu sudah bisa mendapatkan kendaraan. Nah, ada juga yang namanya orang tua mungkin juga kurang pengertiannya kepada si anak-anak. Sehingga padahal itu adalah kepercayaan yang salah. Ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Saya mau tanya dulu sama, kalau Popi bagaimana? Popi melihat banyak sekali anak-anak kecil SD, SMP sudah naik motor. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Popi Sofia. Malam ini saya berasal dari celup cewek impian komedian bermotor. Disingkat apa? Cucian kotor. Oke. Ngomong-ngomong masa anak kecil berkendara belum punya SIM, itu pastinya aku gak setuju banget. Karena yang pertama, membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Dan pastinya itu adalah tanggung jawab 100% orang tuanya. Karena orang tuanya yang nginjinin pakai motor, terus ngebeliin motor, yang jelas saya gak setuju banget kan. Terus kalau menurut saya nih, ngeliat anak kecil yang berkeriaran gitu, saya menganggapnya itu sama seperti ayam lagi mau nyebrang. Soalnya ketika kita nyetir, terus tiba-tiba ngeliat ayam nyebrang, kita kan gak tahu ya tiba-tiba. Karena ayam tuh gak pernah nengok-nengok. Iya benar. Matanya di kiri kanan, bukan di depan gini. Makanya ayam gak pernah nengok. Nah matanya di sini dia udah tahu kiri kanan. Iya, ya itu makanya. Saya menggambarkannya, anak kecil misalkan kalau naik motor itu sama seperti ayam mau nyebrang. Jadi misalkan kalau kita mau berkendara gitu, terus tiba-tiba ada ayam, kita kan gak tahu ayam itu mau belok ke kanan. Atau belok ke kiri. Atau malah dia tiduran terus bilang, I'm feel free, kita gak tahu. Tapi yang jelas itu menurut saya sangat membahayakan. Karena mereka juga belum tahu, belum paham banget rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa. Ayam. Bukan, si anak kecilnya. Oh, kirain masih ngomongin ayam. Enggak, ayamnya kan tadi mau nyebrang ternyata mau kuliah, mau pergi ke kampus. Ayam kampus itu. Yang jadi masalah kan memang gak ada yang namanya penyebrangan khusus untuk ayam. Mungkin ayam juga ingin tertip kalau misalnya disediakan penyebrangan khusus untuk ayam. Ayam, ayam apa yang menyehatkan? Ayam apa yang menyehatkan? Ayam puskesmas. Ayam yang makannya... ...kangkung zat besi. Ayam kampung, ayam kampung. Ayam kampung kan bikin kuat. Ayam steril, ayam yang bersih pembuatannya, tahap-tahapnya. Tapi ayam yang jadi lu aneh, ayam apa? Ayam yang makan... Kankung. Eh bukan kangkung, apa? Spinach. Oh bayam. Bayam ya itu ya? I'm sorry. Itu kan? Ayam apa? Ya terserah, kalau menurut anda itu menyehatkan ya gak apa-apa. Saya kan banyak ayam. Gua kan nebak-nebak. Kiran-girau pikirkan yang kuat itu. Ayam apa yang paling kuat? Ayam Popeye the Sailor Man. Bukan, saya nanya. Ayam apa yang menyehatkan? Kalau menurut anda itu menyehatkan ya ayam. Tapi nada bertanyaannya itu. Iya itu. Kalau mau bertanya itu, eh pak boleh tahu tidak? Ayam apa yang paling sehat? Itu mungkin bertanya. Emang saya tadi gimana? Ayam, ayam apa yang paling sehat? Itu kan... Kan butuh jawaban, sama saja. Kang Denny. Iya. Ngomong-ngomong soal ayam tadi kan. Misalnya kalau nyebrang gitu. Nah aku nih ada satu foto nih. Foto apa nih? Foto. Nah itu dia tuh fotonya lima anak sekolah. Gak pake helm coba. Ini anak-anak mana nih pak? Itu anak SD coba. Ini anak SD nih ya. Wah ini parah keterlaluan. SD SD udah boncengan tiga. Gimana SMA bonceng tujuh kali. Gak entah aslinya tuat-tuat. Dia memang pake seragam SD aja. Dia tuh liat yang depan tuh kayaknya bapak-bapak tuh. Motornya SD juga. Telah anak bawahnya merah. Dan masa PRnya suruh kerjain pak polisi? Bukan. Hah? Itu ngapain? Kirain PRnya suruh kerjain. Itu ditilang, Cak. Ditilang, iya. Bukan suruh kerjain PR. Ini anak SD. Lagi bikin skripsi asistensi sama pak polisi. Itu kayaknya TK deh. Nol kecil. Yang depan masih paut. Terus yang belakang nol kecil. Ini kayaknya kembar nih. Mereka emang dempet ini pak. Jadi gak bisa gitu loh. Lu kalau dempet ya udah segede gini jarang. Ada orang dempet terus kayak begini. Kasian. Ya. Eh Kang Denny. Ya. Tapi saya punya informasi nih. Ternyata di salah satu daerah di Sumatera Barat. Sudah ada SMA-SMA. Yang mencanangkan bahwa. Siswanya tidak boleh memakai sepeda motor. Sebelum punya SIM. Dan menganjurkan bersepeda setiap pagi dan siang. Untuk bersekolah. Iya betul. Nah iyalah. Kalau sekolah pakai telan sama saya pakai motor pak. Iya harus. Jadi itu. Jadi Bang Omeng karena. SMA Negeri Satu Sungai Bermas. SMPN Satu Sungai Bermas. Mencanangkan aturan itu. Dia dapet penghargaan dari pemerintah. Gitu. Jangan mau tanya Ari. Ari setuju gak anak-anak kecil? Kalau menurut saya bapak ya. Perkenalkan dulu. Oh iya. Disi pasti setuju pak. Dia kan orang lising. Oh iya. Disi pak ngambilin motor orang nih pak. Perkenalkan. Nama saya Ari Keriting. Saya itu dari. Kelompok pria ileran yang bokek dan cepat molor. Disingkat apa tuh? Keran bocor. Oh keran bocor. Oke. Silahkan Andri. Begini bapak. Kalau menurut saya tidak usah lah diperdebatkan. Masalah anak-anak kecil kayak begitu naik motor itu kan ya biarkan lah. Loh kan gak boleh dong Ri. Nanti bahaya. Tidak pak. Kalau menurut saya ya. Kayak itu kan orang-orang tuanya yang belikan dia motor. Iya. Motor-motor dia. Iya. Hak-hak dia lah. Betul. Tapi kalau celaka ada yang orang lain dong Ri. Belum tentu pak. Kan mereka naik motor tadi ada yang kecelakaan tidak? Di foto tadi. Ya gak ada fotonya disitu. Tapi mengganggu. Mengganggu ketertiban umum. Anda jangan. Umum. Umum. Kalau tidak ada buktinya. Jangan tuduh anak-anak kecil itu sebagai pelaku kecelakaan bermotor. Bisa saja bukan mereka pak. Karena tidak selamanya anak-anak kecil itu mereka naik-naik motor itu untuk kenakalan remaja. Siapa tahu kalau dididik dengan baik mereka itu bisa berprestasi bapak. Contohnya ada ini di salah satu negara. Ini gimana? Iya kan pak. Itu pak dia diarahkan dengan baik. Sehingga apa? Dia bisa melakukan manuver-manuver kayak begitu-begitu tadi itu. Ini masih umur tiga tahun saja dia sudah bisa liat-liat begini. Set. Dia bisa liat-liat. Anak CPR saja belum tentu bisa kayak tadi itu pak. Iya. Gimana gerakannya Ri? Gimana? Set. Iya. 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 Jangan diikutin. Ntar ditutup acaranya mau. Jadi kalau menurut saya bapak ya, tidak usah terlalu kita berdebat. Kalau misalnya anak kecil dia memang punya kemampuan untuk membawa kendaraan bermotor, kasih biar saja pak. Eh kalau udah mampu jangan kasih motor, kasih pergi haji. Iya. Iya Pak, eh orang mampu dia. Iya kalau mampu. Itu kan di sirkuit, bukan di jalanan. Jalanan itu kan milik umum, bukan miliknya dia sendiri. Itu anak itu kan di sirkuit, dia memang berlatih, memang diarahkan ke arah sana. Berarti salahkan yang punya sirkuit, kenapa tidak ajak anak-anak itu main pak? Eh emang dia gak dikerjaan, ini ngajak anak-anak main pak? Dia juga banyak kerjaan, ini ngurusin apa, ngurusin apa. Iya sirkuit, kalau sirkuit kan itu memang khusus Ri. Bayangkan pak, itu di luar negeri sendiri saja deh bisa lewat-lewat begitu. Apalagi kalau di Indonesia berempat, lewat-lewat kayak begitu, luar biasa pak. Luar biasa apanya? Gak bisa, kenapa Pak Rohendi? Saya paling tidak suka kalau lihat anak-anak belum usianya naik motor. Jadi perkenalkan saya adalah pemuda parlente yang inosen, romantis dan seksi. Disingkat apa? Valentino Rossi. Saya tidak akan membelikan anak saya motor. Sampai di usia yang memang dia sudah tepat. Saya berjumpa dengan seorang... Kapiten. Bukan, bukan. Dia pemerhati dunia otomotif, namanya James Dean Bradfield. Dia membuat sebuah buku berjudul Motorcycle Emptiness. Dia ini adalah seorang yang berasal dari kota Blackpool di Wales, tapi lama tinggal di Perancis. Dia menulis bahwa kenapa anak kecil... Tidak boleh naik motor. Tidak boleh dikasih motor sama orang tuanya. Tapi karena dia tinggal di Perancis, dia dalam bahasa Perancis. Oh, pakai bahasa Perancis bukunya. Jadi ada empat alasan kenapa anak kecil jangan dikasih motor. Berarti banyak dia alasannya ya. Betul. Alasannya pertama, Anak kecil fisiknya belum sempurna. Kakinya bahkan ada yang baru sampai ke rem, tapi tidak bisa ke tanah. Coba kalau di jalan terjadi sesuatu ini tidak bisa napak. Secara fisik memang belum layak dia naik motor. Mengemudikan motor. Jangan dikasih. Tidak boleh ya. Iya. Yang kedua kenapa anak? Yang keduanya. Beranyit. Nah. Tidjaku gulak gilik. Skill. Anak kecil itu skill naik motornya belum mumpuni, belum sempurna. Ketika di depan ada lubang, kalau kita sudah dewasa set set set. Kombinasi antara gas, rem, dan beloknya kita sudah tahu. Anak kecil itu belum. Tidjaku gulak gilik. Belum jago. Belum jago, belum. Kapan harus ngerem, kapan harus belok, kapan harus ngegas, kapan harus lihat kaca spion. Alasan yang ketiga kenapa anak kecil jangan dikasih motor. Dia renyit, shine, hadiate. Hatinya itu belum bagus. Hatinya belum iya. Secara emosional. Dia masih belum bagus. Ketika ada di samping kita, samping anak itu ngegerung-gerung motor, hung-hung. Dia pasti akan ngelayanin. Oh ngebut. Emosi, emosi ya. Hati-hati, ujungnya nanti kecelakaan. Yang terakhir, kenapa anak kecil jangan dikasih motor. Anak kecil kalau naik motor gak pernah sendirian? Iya. Mereka jarang sendirian. Pasti ingin berdua, bertiga, berempat. Kenapa? Solidaritas tinggi. Main kesana bareng. Dan ada rasa pengakuan dari temannya. Wah punya motor. Dia senang ngeboncengin teman-temannya. Jadi itulah kenapa alasannya anak kecil jangan dulu dia kasih motor. Saya setuju itu. Karena yang namanya anak kecil itu ekspresinya tuh spontan. Jadi kalau... Jadi kalau dia marah, dia tuh memang mengeluarkan kemarahannya. Kalau dia sedih, dia mengeluarkan kesedihannya. Anak kecil tuh kalau naik motor, gak hujan, gak panas, pasti basah pak. Teringat mungkin ya. Enggak, dia naik motorboot. Motorboot pak. Motorboot kan di laut mainnya. Eh... Motorboot ya iyalah. Mainnya di air. Masa di pasir? Saya punya gambar-gambar tentang bahaya anak pakai moto. Oke. Oke. Coba lihat. Nih. Moto, mobil, sama saja ya. Kendaraan maksudnya. Inilah alasan. Oh ini anaknya waktu dulu. Iya alasannya nih. Karena sudah ada bukti nyata kalau anak-anak diberikan kendaraan sebelum usianya banyak akibatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang anak kita, keponakan kita belum celaka, bersyukurlah. Itu bukan tidak mungkin besok lusa. Ditutup raket badminton pak. Akan terjadi. Ditutupin meng. Kan kalau anak kecil gak boleh kelihatan mukanya. Takutnya jadi trauma. Akhirnya ditutup itu. Miris. Miris ya anak SD bawa sepeda motor nyerempet anak kecil lalu dihakimi masa sampai meninggal. Ini mah masanya aja gak kira-kira orangnya anak kecil. Ini anak SD kendaraan motor tabrakan kritis. Oh banyak nanya nih pak nih. Hah? Itu kritis kondisinya meng. Kritis kondisinya. Kritis kondisinya. Kang Deni, kalau dia hanya kecelakaan, mencelakakan dirinya itu resiko. Iya. Tapi ketika dia mencelakakan orang lain. Itu dia punya tanggung jawab seharusnya ya. Itu reserve. Ngerti kan betapa bahayanya anak-anak dikasih kendaraan. Iya. Itu senjata, senjata yang bergerak. Iya. Sekarang Anda setuju gak kalau misalnya nanti anaknya terjadi kecelakaan atau mencelakakan orang lain. Itu orang tuanya yang akan dimintai pertanggungan jawabnya. Misalnya kalau ditilang, nih dapet ditilang sama polisi. Nah si orang tuanya yang bertanggung jawab ikut sidang juga. Kalau anak itu yatim piatu. Gimana? Nah dapet motor dari siapa? Ya kali aja dia dapet hadiah dari kuis. Kita kan gak tau. Ayo. Coba diurus lagi undang-undangnya deh. Ya oke. Yaudah kalau gitu gak sedih omongin. Gak selesai kan. Tapi kan gak semua meng dari undian. Mungkin aja dapet dari arisan. Nah sama aja sama aja. Makanya ini orang tua harus bertanggung jawab. Karena setiap anak kecil itu ada walinya. Kalau dia ditinggal dimanapun juga ada orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan si anak itu. Apakah mampu wali semua menjadi ngurusin anak-anak? Gak mungkin meng. Ini nanti diatur kalau misalnya sekarang walinya itu lagi tur. Misalnya lagi kemana. Nanti kan paling gak Pak Ang atau Apoi bisa mengetahung jawab terhadap hal ini. Ini apa? Makanya walinya yang diminta ini. Sekarang saya tanya. Calon Tong. Saya dari subur tak berjerawat tinggi gak langsing. Disingkat apa tuh? Surat tilang. Oke. Saya ini sebenarnya orang yang gak mau ngurusin urusan orang lain sebenarnya. Kalau wacana yang tadi dikatakan orang tua yang mengizinkan anaknya. Pakai kendaraan. Itu kalau terjadi sesuatu yang ditilang orang tuanya. Ya. Nah ini menurut saya sudah salah. Kok salah gimana? Berarti kita mengizinkan seorang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor. Baru kalau sampai terjadi apa-apa yang tanggung jawab orang tuanya. Jadi kita gak boleh kalau sampai ada anak mengandainya ditilang orang tuanya itu. Itu saya gak setuju. Gak. Kan ini maksudnya justru sebenarnya gak boleh undang-undangnya. Karena anak itu di bawah umur tidak bisa dihukum maka orang tuanya yang sebagai orang yang memberitahu kepada si anak seharusnya mewakili itu. Harusnya mencegah. Nah iya memang harusnya seperti itu. Karena menurut WHO. Oh WHO. WHO menurut siapa? WHO maksudnya? WHO kan bacanya apa? WHO? Siapa? Iya. WHO kan siapa? WHO kan menurut siapa? Itu kan lembaga, lembaga dunia. Oh ini lembaga ya? Iya. Taudah kalau gitu gak saya bahasin. Ya udah gue tulis WHO. Ternyata lembaga pak. Gak enak membicarakan lembaga. WHO aja deh, HO nya gak usah. Menurut WHO? Nah gitu enak oke. Menurut WHO apa lu? WHO itu. Bagaimanapun juga anak itu kalau masih di bawah umur itu 100% tanggung jawab ada di pihak orang tua. Iya betul. Pertama anak kecil itu tidak boleh besar. Bukan anak kecil. Ini anak kecil nanti dia tumbuh jadi besar. Makanya? Lu masukin ke minyak tanah terus jadi gede gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi begini pak. Anak kecil itu bagaimanapun juga adalah tanggung jawab orang tuanya. Betul. Ketika anak kecil melakukan kesalahan. Seperti contoh sekolah. Ketika seorang murid, siswa, SD, SMP itu ya. Melakukan kesalahan. Yang dipanggil oleh pihak sekolah orang tuanya. Iya betul orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab mereka belum punya. Anak kecil ini. Iya. Jadi tidak sepat selayaknya kalau anak kecil diberi beban tanggung jawab seperti orang dewasa. Jadi aturan harus jelas. Kalau memang dilarang, dilarang. Sekarang ini kita hanya memaklumi pak. Kayak contohnya di kampung. Kita melihat anak kecil usia masih SD, daik motor, orang kampung memaklumi. Maklum orang tuanya kaya. Kan harusnya ini dilarang. Betul. Di kampung saya, selaku RT tetangga saya itu, saya mau bikin aturan. Gimana sih yang buat aturannya siapa? Yang RT orang lain yang bikin aturan. Yang RT-nya kan tetangga lu. Tadi lu buat aturan. Gimana harusnya kan RT-nya yang buat aturan. Lu yang melaksanakan. Sekarang kan sudah saya RT-nya. Sekarang RT-nya anda. Dari-dari. Yang ngomong dari tadi. Kalau saya cerita dari dia dulu kepilih seperti apa terus ganti, kelamaan pak. Ya gak usah diceritain. Saya RT. Saya memperlakukan aturan. Tapi nanti anda gak tau kalau saya itu gantiin. Gak usah tau. Gak usah tau. Sabar kang. Sabar. Saya bikin aturan di kampung saya. Anak di bawah umur 17 tahun. Itu tidak boleh merayakan sweet 17. Anaknya belum 17 tahun. Gak Allah. Kan sweet 17 tuh. Pak, bapak minta maaf. Ada panah kah? Panah gak kau bakal? Anak sih. Anda itu. Saya sulit membedakan. Aduh ini anda tuh udah. Ini RT kalau milihnya cap cip cip begini pak. Itu tadi pertama. Jadi di bawah 17 tahun gak boleh merayakan sweet 17. Sampai hal seperti itu saya atur. Kemudian saya menanamkan bahwa gak peduli kaya. Gak peduli ekonominya sedang-sedang. Saya bikin aturan di RT saya. Apa itu aturannya? Sampai makan pun saya batasi. Makan sehari ini cukup dua kali. Kalau yang biasa kan tiga kali. Ini cukup tiga kali. Ini cukup dua kali. Dua kali itu apa aja? Makan siang dan makan malam. Loh, paginya? Cukup sarapan. Itu makan. Itu makan. Makan pagi. Istilahnya sarapan. Bapak kalau gak ngerti mau coba silahkan jadi warga saya. Enggak, enggak, enggak. Itu sama aja tiga kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Ya normal. Untung Bapak bukan warga saya. Warga saya gak ada yang protes gini loh. Yang berkaitan dengan masalah kendaraan. Jadi anak sekolah yang belum punya SIM itu tidak boleh mengendarai motor dalam keadaan hidup. Lalu saya bikin aturan. Lagi masih orang gila apa yang motor mati nih gitu-gitu. Gak apa-apa silahkan. Kalau itu saya bebas kan. Atau mau dituntun silahkan saya bebaskan. Tapi kalau dia mengendarai dalam keadaan mesinnya hidup, itu saya larang. Dan Anda tahu saksi yang saya berikan? Apa? Saya matikan mesinnya. Anda mati? Loh, Bapak itu koruptor juga mati aja banyak yang protes. Ini mesin saya matikan loh. Kok gak ada yang protes? Sama-sama bikin mati. Kan mesin motor. Kalau mesin motor boleh dimatikan. Eh sudah, sudah, sudah. Pak ada panah betul kan kita mati dia saja Pak. Dia saja sudah. Kalau motor dimatikan ya gak apa-apa. Terus Pak, kalau sampai ketahuan seorang anak dibawa 17 tahun belum punya sih mengendarai motor, orang tuanya saya panggil. Baru benar dari yang tadi itu semua cuma ini yang benar. Dipanggil orang tuanya. Kasih tahu berarti ya. Enggak saya panggil aja misalnya Pak Prapto, Pak Prapto. Kan saya kenal, saya panggil. Kalau gak kenal kan gak mungkin panggil saya. Kan itu RT saya. Pak itu negor Pak. Itu negor namanya. Say hello. Say hello. Hello. Is it me you looking for? Nanti-nanti terusin lagi. Pega, kalau Pega gimana Pega? Setuju gak? Aduh ya Astagfirullah Kang. Sabar ya Kang ya. Sabar, saya sih udah. Ya sebelumnya perkenalkan saya dari asosiasi cewek cakep tidak kenal repot. Oh disingkat apa? Asep kenal pot. Oke. Kalau ngebahas yang tadi maaf saya agak kurang setuju. Dengan pendapatnya Kang Onal. Yang bilang kalau anak kecil itu kesulitan dalam bawa motor aja susah kakinya aja gak sampe. Ya. No, anak aku walaupun tiga tahun kita bisa bawa trotoar portable. Trotoar portable. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi beli trotoar sendiri. Iya jadi begitu dia mau turun pakai trotoar portable bisa dibawa kemana-mana. Simple kan? Dan sebenarnya kalau anak itu bawa motornya salah itu tergantung dari pengajaran anak tuanya. Nah benar itu. Contohnya nih Kang. Iya. Ada anak tetangga aku itu ibunya yang salah. Ibunya kok salah kenapa? Ibunya salah. Dia bawa motor Kang. Kita tahu semua ya bahwa ada wanita yang paling serem di dunia adalah yang pertama adalah kuntilanak. Betul kuntilanak. Yang kedua adalah ibu-ibu naik motor. Nah yang ketiga adalah kuntilanak yang boncengin ibu-ibu naik motor itu Kang. Iya itu benar. Paling serem itu benar. Paling serem kan? Iya mudah. Iya. Boleh tahu ibu itu namanya siapa? Hati Allen. Oh bukan. Bukan warga saya. Udah gak usah gak ada warga kamu disini gak ada. Udah kalau warga saya saya panggil. Ya panggung doang. Hei bu gitu doang. Oh udah gak? Udah udah. Udah. Jadi kemarin Kang aku sampe hampir mau nabrak motor ini nih. Jadi bayangin ya ibu-ibu itu ngasih sen ke kanan. Ke kanan. Tapi dia beloknya ke kiri. Begitu aku samperin. Bu ini gimana bu? Ibu masa ngasih sen kanan? Ibu beloknya ke kiri. Dia malah ngomelin motornya. Orang motor saya kidal katanya. Disleksia mungkin iya kidal. Iya jadi ngasih sennya kan ke kanan. Motornya beloknya ke kiri. Oh si ibu itu namanya nyiroro berarti. Nyiroro kidal berarti kan. Iya. Mudul. Artinya sebetulnya orang tuanya aja yang salah. Nah apakah sebenernya jaminan bahwa sebenernya anak kecil dilarang bawa motor. Apakah orang tua sudah berkendara dengan baik? Eh cucut kendara dengan baik? Banyak orang tua yang kalau kita lihat juga naik ke atas jembatan. Naik ke atas troto warna. Ya gak jaminan kalau anak-anak sebenernya boleh aja naik motor. Asal diajarin yang bener. Betul pak. Betul pak. Betul pak. Setuju. Di warga saya. Udah. Tidak. Saya tidak bicarakan warga anda. Sebentar Vega. Anak boleh aja diperbolehkan naik motor asal diajarkan dengan? Yang bener dong. Usianya aja gak bener. Kenapa harus diajarin yang bener? Sekarang patokan orang naik motor itu apakah bergantung dari usia? Usia. Contohnya aja contohnya. Usia. Ya betul usia. Tapi kalau misalnya si anak itu bisa bawa motor dengan baik dan bener. Sekarang contoh. Bapak-bapak ada yang udah tua. Yang udah berpengalaman nyetir motor. Bawa motor. Tapi dia gak mentahkan peraturan dengan baik. Putar balik seenaknya. Mencelakakan orang lain apakah dia juga bertanggung jawab dengan keselamatan orang lain. Betul pak. Betul. Karena kemarin. Sudah. Tidak ada warga anda. Eh ini bukan warga saya ini yang saya ceritakan. Bukan. Janji ya. Gak ada lagi warga anda. Bukan. Ini ada orang sudah dewasa bawa motor. Baik. Gak ada masalah. Tetap aja ditangkep. Loh kenapa? Bawa motor orang lain. Ya itu maling namanya. Maling. Ah udah pak. Untung bukan warga saya itu pak. Kalau warga saya pasti saya. Udah gak usah gak usah gak ada. Gak ada warga kamu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di alka pengatasi masalah. Tanpa. Solusi. Kali ini kita akan membagi dua tim. Dimana tim yang pertama ada Poppy Opet. Rohendi dan juga Komeng di belakang sini. Dan sebelah sini ada Vega. Kamaman. Ada Ari. Dan juga Calontok. Kita akan bagi dua. Sampai sejauh mana mereka mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Sekarang kita akan mulai dengan permainannya adalah. Mereka nanti masing-masing akan diberikan satu rambu lalu lintas. Masing-masing akan menggambarkannya. Setelah itu mereka akan menepuk teman di belakangnya. Untuk berbalik dan memperlihatkan secara jelas. Setelah itu mereka harus menggambar lagi. Sampai demikian terus sampai terakhir. Komeng terakhir akan menggambar juga. Dan menyebutkan. Gak gambar saya. Itu adalah rambu apa artinya. Saya mohon yang bertiga. Yang di belakangnya Poppy maupun Vega. Untuk berbalik ke arah sana. Yang pertama tim Vega dulu yang akan menggambarkannya. Waktunya terbatas. Hanya satu menit saja. Vega ini dia gambarnya. Oke. Silahkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke selesai. Silahkan. Pegang. Ya dikasih tau ke Kang Maman. Ya. Kang Maman silahkan gambarnya ini. Iya. Gambarnya oke. Langsung diberikan kepada seorang Ari. Ari boleh memperlihatkannya. Ya digambar Ari. Iya. Ari itu artinya ada baser. Berarti itu waktu anda masih dua hari. Oke silahkan. Tidak apa-apa. Pasernya masih jauh. Silahkan Ari. Langsung diberikan kepada Calontong. Ya Calontong yang akan menggambar sekarang. Menggambar sekarang itu juga akan menerangkan kepada kita. Kira-kira rambu apa yang ada di dalam itu. Kalau bisa dimana bang. Akan mendapatkan angka seratus. Tanpa jadeng aling-aling. Habis. Siap. Waktunya. Habis. Ya silahkan. Oke. Calontong boleh diperlihatkan. Calontong diperlihatkan Calontong. Eh gambarnya diperlihatkan. Oke. Ini dia gambarnya Calontong. Saya baru pertama kali melihat rambu ini. Silahkan. Calontong gambarnya ini. Apa arti dari rambu ini? Ini artinya rambu ini. Rambu ini. Yang ke arah sana boleh lurus. Ya. Yang ke arah sini boleh ke sini. Loh itu lu bukan rambu namanya. Anda mengatakan seperti itu. Saya mohon siapa yang mewakili tim B ini disini untuk menerangkan. Kira-kira menurut Anda. Gambar apa ini? Jalan dua arah. Menurut saya. Gambar yang asli dari yang digambar oleh Vega. Seperti apa? Ya ini nih seperti Vega ini. Berarti saya enggak tahu salahnya di mana. Gambarnya adalah ini. Ini jalan bottleneck. Ini ada pembatas di tengah jalan. Betul. Di sini menjadi dua. Artinya? Jalur. Yang sini satu. Satu jalur enggak ada pembatas. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Jalannya ini apa? Bapak ini artinya enggak tahu. Artinya perpisahan jalur. Ya itu pemisah jalur sebenarnya. Ada trotoar di tengah. Anda tuh gambar udah enggak jelas. Saya coba lihat. Misalnya di mana? Dari pengamart. Tuh gambar aku apa ini tergini. Silahkan. Taduk kemana sih? Siap. Poppy. Kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya apa? Silahkan Poppy waktunya. Silahkan pindah ke Opet. Ya. Opet silahkan. Opet. Opet. Awas. Siap. Pegang semua dompet Anda. Karena ini ada Opet. Awas. 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 Hati-hati. Dompet dipegang. Keras-keras. Copet. Itu copet. Ini opet. Gampangnya C. Oke, Pat. Cepat. Opet. Opet. Iya. Iya. Silahkan. Meng begini. Meng. Belum dilihat udah gambar. Belum dikasih tahu udah gambar. Gimana sih? Ini orangnya kreatif, Pak. Hah? Kreatif bisa dimana? Iya. Silahkan. 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 Pak punya api. Opet. Opet. Oke. Iya, 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 iya. Hei, hei. Gimana, hei? Oh, Pak. Ini, Pak. Saya di sini. Iya, gak bilang. Dan tadi saya di sini. Ini. Apa? Oke. Liatin ke sana, Meng. Artinya rambu ini rambu apa, Meng? Hati-hati, jalan licin, Pak. Karena ini habis dipel. Kan kalau di mal begitu, Pak. Ditaruhin yang segitiga tuh. Iya, benar. Tapi jawabannya adalah, benar gak? Betul. Betul. Oh, yes. Ah, orang mana ini? Hain. Hei, giliran, giliran sekarang. Yang ke depan siapa nih sekarang? Kopi ke depan. Di depan. Di depan Calontong. Oke, balik ke sebelah sana. Balik ke sebelah sana. Siap Calontong akan menggambarkan ini. Seneng. Simbol aja simbol. Iya. Pak, pegangin saya mau gambar. Hah? Hei, kan bukan gilirannya. Iya, udah. Silahkan kasih. Vega, Vega, Vega harus menggambar. Cepat Vega diberikan. Hei, ini apa nyontek lagi? Iya. Vega habis. Vega habis. Silahkan. Dan yang terakhir adalah Ari. Ari yang akan menggambarkannya. Iya, Ari silahkan, Rik. Iya, Ari. Lihat, Rik. Gambarnya, Rik. Silahkan digambar, Ari. Dan rambu apa ini, Ari? Rambu apa? Rambu. Rambu apa, Rik? Iya, kira-kira. Oke, Ari di depan. Rambu apa, Rik? Rambut lo kusut. Oke. Sudah gambarnya? Nampaknya agak melihat jelas lah ya. Hampir sama, ya. Apa artinya, Ari ini? Jembatan. Nah, jembatan apa, Ari? Jembatan portal. Jembatan angkat. Jembatan angkat. Jembatan angkat. Yang betul adalah? Jembatan angkat. Jembatan angkat. Jawaban Ari betul. Siap, siap. Yang di depan siapa? Komeng yang akan di depan. Komeng yang di depan. Rohendi yang akan menjawab, ya. Oke, berbalik ke belakang. Satu, dua, tiga. Ini, meng, gambarnya. Bisa, ya. Iya, terserah, ini. Yang jaman dulu nih, Pak. Iya. Kalau jaman sekarang kan enggak ada begini. Iya. Loh apa sih? Cukup, cukup. Udah, Pak Komeng. Cukup. Popi, Popi berbalik. Gambarnya ini ya. Gambar apa? Ya, ini nih. Ya, kasih tahu. Kasih tahu. Siap. Popi habis. Silahkan. Ya. Biar cepat. Eh, eh, enggak usah. Enggak boleh. Sama aja, Pak. Harus gue ke sini, urutan. Ya. Tiga. Dua. Satu. Abis. Balik-balik. Oke. Silahkan gambar. Abis. Ronald, Ronald, Ronald. Ronald harus menggambar itu. Menggambar itu dan menerangkan kepada kita semuanya. Itu apa artinya itu? Jangan sampai kami tidak mengerti itu ya. Ayo, Ronald. Silahkan. Gambar dengan baik. Ayo, Ronald. Wah, ini malingnya, Pak. Siapa di dalam? Sudah ketangkap. Malingnya sudah ketangkap. Iya. Oke. Hati-hati di depan ada kereta api. Mau liwat. Salah. Salah. Bisa lebih tempat lagi? Hati-hati pintu perlintasan kereta api. Jawaban, Ronald. Pak. Ya. Itu. Rambu di depan ada perlintasan kereta tanpa palang pintu. Berarti jawabannya? Kita. Betul. Betul. Hati-hati. Jawabannya benar di sini. Jadi nilainya? Iya. 150. Ini juga 150. Berarti gambar yang terakhir. Oke. Gambarnya ini. Siap. Oke. Digambar, digambar. Digambar. Oke. Gambarnya. Siap. Iya. Gambarnya adalah gambar ini ya. Gambarnya ini. Oke. Pertanyaannya. Ronald. Gambar apakah ini? Dari awal juga saya gak mengerti. Kang Denny nunjukin gambar apa ini? Ini gambar itu ya. Saya gak pernah tahu ada rapunan bubuk ini. Gambar apa? Dua jalur, dua lajur. Dua lajur, jalur, jalur lajur. Pak. Satu jalur, tiga lajur. Satu jalur, tiga lajur. Oke. Satu jalur. Gambar apa, meng? Satu jalur, tiga lajur. Ini. Dua juara lajur, jalur, jalur. Salah semuanya ini udah tahu ya. Kismis lebih pak. Lampangan bola ya pak. Gambar ini adalah gambar leher jerapah di jendela. Jadi pemenangnya saya, saya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Mabaliyah Jakarta yang masih semangat. Juga teman-teman dari CBR Riders Jakarta. Masih semangat juga. Ini ada satu fenomena, ini beberapa, baru-baru ini beredar di beberapa media sosial ya. Bagaimana yang namanya ibu-ibu itu kadang-kadang sulit sekali ditebak. Cara dia berkendaraan. Ini yang menjadi permasalahan. Ini bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu. Apakah ibu-ibu itu lebih baik tidak boleh naik motor, sementara dia punya kepentingan lain atau seperti apa. Saya mau tanya sama Pak Aroh Hendy. Ini deh ya, sebelumnya saya mau memperlihatkan beberapa meme. Ya. Tentang ibu-ibu yang memakai motor. Ibu ini hebat ya, pelanggarannya kombo. Pakai motor, gak pakai helm, masuk jalan tol. Juara. Apa yang salah dari, mau apa gambar ini? Satu sen ke kanan, satu sen ke kiri. Hei, ibu, ini kalau misalnya video, udah lama berapa detik ke depan mereka akan tabrakan. Justru ini gak tabrakan. Karena kan kalau sen kiri katanya ibu-ibu ke kanan. Iya. Kalau sen kanan ibu-ibu ke kiri. Justru ini mencar. Betul, betul. Sennya ke kiri, tapi beloknya ke kanan. Gak pakai helm. Tapi kalau lihat temboknya ini daerah sekitar tempat saya. Jangan-jangan warga saya ini. Terakhir. Lihat ibu ini coba. Dengan gagah beraninya melawan arah nyempal-nyempil. Saya gak tahu apa yang ada di benak si ibu sampai melakukan hal seperti itu. Eh, kita belum pasti ini. Siapa yang tahu ini mobil justru yang lawan arah ibu-ibu benar sendirian. Kita kan belum tahu, Pak. Iya, benar. Benar, aku setuju Bang Komeng. Benar. Iya. Jangan gitu dong. Harusnya kasihan sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan banyak urusannya. Capek di rumah ngurusin anak. Ngurusin suami. Harusnya yang di jalan mah ngertiin aja. Surga ada di telapakai siapa? Ibu. Ibu, ya harusnya kan kalian yang ngertiin dong. Makanya di warga saya itu. Apa? Gak ada. Gak ada ibu-ibu lagi. Gak ada. Kalau kita bicara masalah berlalu lintas. Aturannya ibu-ibu yang umur berapapun sama bapak-bapak atau remaja sama. Iya, peraturan. Iya, jangan takut kualat. Apalagi kalau ini sebagai petugas menegur seorang ibu-ibu juga kalau memang salah harus dibenarkan. Kan semua demi keselamatan orang lain dan kepentingan pengguna jalan. Seperti misalnya di warga saya nih. Ibu-ibu juga saya didik, saya latih untuk bisa memberikan contoh yang baik. Nah ini bener. Dari mana sih pak? Maksudnya ngasih apa berarti anda? Ya saya mau kasih tau mereka ternyata saya undang gak ada yang dateng. Namanya juga arah. Tapi akhirnya saya punya cara. Ketika saya undang gak mau dateng, pas mereka kumpul arisan, saya datengi. Bubar. Akhirnya saya bikin selebaran pak. Saya sebarkan ke masing-masing rumah biar dipelajari masing-masing. Nah kalau itu efektif? Dikembalikan semua pak ke rumah saya. Kok dikembalikan? Gak tau. Ya kan harusnya dibaca. Loh dibaca apanya orang belum saya tulisin sama kasih lebaran ke tempat. Itu bukan selebaran. Lu ngasih kertas kosong. Kertas kosong. Kertas kosong. Kertas kosong. Nah tadi kan kayak pada nyalain ibu-ibu gitu kan. Aku sebenarnya gini loh. Aku pengen ngaku. Aku juga nanti akan menjadi ibu-ibu. Tapi aku tidak akan menjadi ibu-ibu yang sebrono naik motornya. Nah ngomongin masalah soal ibu-ibu. Aku juga pengendara motor. Aku anak motor gini-gini. Dan aku anak motor yang taat peraturan. Dan setahu aku tidak semua ibu-ibu selonong boy kayak gitu. Selonong mother kayak gitu. Benar-benar. Iya. Oknum lah itu ya? Iya. Jadi menurut aku itu ada segelintir oknum. Maksudnya ibu-ibu yang mungkin lagi buru-buru. Karena pada umumnya ibu-ibu itu memang well prepared ya. Benar. Iya. Memang selalu merencanakan oh ini ini banyak urusannya. Iya. Ya mungkin berarti oknum aja. Kalau gak percaya nih aku tadi lagi di jalan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu beneran ini mah. Ibu-ibunya pas waktu saya lagi lurus dia langsung motong ke kanan. Ses! Padahal saya naik kiri. Saya kesel. Sampai saya rekam ini ada VT-nya. Oh ada VT-nya? Ada. Coba kita saksikan bersama-sama ya. Sampai jumpa. Buk. Apa mbak? Haking-haking baik ngelaksoni baik apa? Bu. Apa mbak? Gimana sih ibu? Ibu tadi belok kayak begitu. Ibu send ke kiri. Ibu membahayakan nyawa saya loh. Aku selesui mbak. Susu? Ibu mau beli susu? Tora. Hah? Pas dulu sedikit apa tuh? Buru-buru mbak. Aduh ibu. Bukan masalah pie-pie itu bu. Masalahnya tadi kalau ibu belok mendadak. Terus ketabrak saya, saya yang disalahin. Ibu gak pake helm. Iya lain kali. Iya lain kali jangan gitu ibu. Saya aja kaget. Saya juga buru-buru tapi saya pake helm. Ibu punya STNK? Mana STNK-nya ibu? Ini ngomak, mbak. Sip karro STNK-nya ngomak kami. Eh, ibu nanti kalau ketangkep polisi motornya bakal dibawa. Iya lah. Apa ini kini toksil? Biasanya biasa mirang-mirang-mirang. Oh, lain kali jangan warna-mirang gak pake helm. Nanti kalau ditilang bayar bu, denda. Tapi mbak udah punya sip. Oh no. Ya dibawa. Oh my, satu-satunya. Iya. Mbak, eh. Ini mbak, mbak. Sama aku lakukan kenal ya mbak. Mbak Pompi ya, sing artis kui ya. Iya, ibu. Ya ampun mbak. Eh, ini aku dipotong. Eh, itu lah. Ketenggalan? Keri Pinya mbak. Ketinggalan yang poneku. Ketinggalan? Mbak Pompi yang cipu bawa helm, gak aku pimpin dulu. Mbak Awa sih. Tapi, aduh jangan foto. Ya ampun, aku nge-fan mbak. Ya ampun. Nge-fan sama saya? Ya ampun, anak artisnya aku sang banget. Ah, tos dulu. Hahaha. Eh, mbak, daripada kayak foto pake handphone saya? Sama juga. Oh, makasih. Ya ampun. Ya mendingan ikut saya syuting aja yuk. Saya buru-buru juga. Syuting apa mbak? Syuting ILK. Mau nonton kan? Yuk. Udah, gak usah kesusu-kesusu. Disana juga ada susu. Ayo. Eh, di sana dong. Iya. Ayo udah ikut saya. Ayo, ayo, ayo. Melu, melu, melu. Kang, maaf. Ini ibu yang tadi tuh yang pake baju warna apa yang di situ? Di situ warnanya umum. Ada, ada. Ini ibu-ibunya. Iya, Kang Denny ini tadi saya bawa. Selamat malam ibu. Malam. Ibu namanya siapa bu? Lisa. Iya. Ibu kenapa tadi buru-buru? Aku pas motor. Iya. Tadi bawa motor ibu. Itu motor ibu. Pas menggok. Pas menggok. Pas menggok. Pas menggok. Pas menggok. Pas menggok. Iya. Pas belok pak. Iya. Pas belok. Pas barengan sama mbak popi. Ini mbak popi. Iya. Aku mau lurus ibunya langsung belok kanan. Ibu tadi belok kemana? Kiri kanan? Kanan. Sennya kiri kanan? Tadi. Tadi saya lihat. Kiri kalau nggak salah ya. Tuh. Kiri ibu. Tadi saya lihat. Kiri. 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 Ibu ngasih send. Iya. Yakin itu udah di send sama ibu. Jadi udah terkirim. Lampu pak. Lampu. Lampu. Oh. Ini email. Saya pikir ke kanan. Gak tahu ya. Ternyata aku. Terus tadi aku lihat juga ibu gak pakai helm lagi. Nah. Tadi ibu mau kemana sih kok sampai keburu-buru begitu? Ke warung. Ini yang jadi masalah saya tuh ibu ke warung buru-buru. Mau beli apa? Ya ada keperluan rumah lah. Oke. Lain kali ibu. Hati-hati ibu. Iya. Dan perlengkapan harus dipakai. Ibu tadi gak pakai helm juga ya? Ya kebetulan pas kan warungnya deket rumah. Alasan mulu nih pak. Ada lagi nih. Kenapa? Kenapa? Kenapa gak pakai helm tadi? Deket rumah. Ya deket rumah aja. Biasanya kan udah biasa gitu. Kalau menurut saya ibu ini itu cuma sekedar oknum bapak. Oknum. Keluar. 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 Lihat pak. Ini buka pintu air. Nakoda kapal. Nakoda. Jangankan motor metik. Kapal saja bisa dibawa oleh ibu-ibu. Nah ini pak. Oh ini kemana saya baru habis kenalan ini? Siapa nih? Pembalap keakhiran 10 Februari 1998 dari Bandung. Hmm. Raya Kitty. Ini belum nelfon nih. Kalau udah nelfon sih. Hello Kitty nih pak. Hello. Dengan ibu siapa namanya bu? Cinta. Oh Cinta udah dewasa sekarang. Iya. Anda juga naik motor kan? Naik motor, naik mobil. Cuma saya satu pak kekurangannya. Ya pak. Loh kan itu gak boleh dong. Iya tapi saya bawa aja pak cuek. Kenapa anda tidak mempunyai sim? Belum ada waktu buat apply buat sim kayak gitu. Tapi kan bahaya itu kalau misalnya ada apa-apa. Nanti walaupun kamu bener. Tetapi karena kamu tidak punya sim. Tetap aja kamu bersalah. Nih maaf nih bapak polisi bukan? Tapi so far sih apaan? Bukan polisi saya tuh. Tapi saya memberi penerangan. Pengalaman selama ini apa yang membuat. Kamu protes dengan jalanan atau seperti apalah? Kalau naik motor ya saya paling protesnya mobil. Ada tips gak untuk berkendaraan motor? Ya yang penting harus pakai helm. Satu helm. Ya sim juga sih. Ya sim harus ada. Maksudnya surat-surat harus dibawa. Ya surat-surat lengkap lah ya. Terus belok kiri belok kanan harus jelas. Terus make sure semua mesinnya itu berjalan dengan baik. Jangan sampai teremblong atau gimana kayak gitu. Pak Ani pembalap mau ngomong pak. Silahkan. Pak Maman. Siap. Satu penelitian di Inggris dan Singapura membuktikan. 72 persen laki-laki sukses saat berusaha parkir mundur untuk pertama kali. Sementara perempuan hanya 23 persen yang sukses mundur parkirnya. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih jago parkir mundur daripada perempuan. Yang kedua penelitian juga membuktikan 25 persen pengemudi perempuan mengajukan klaim asuransi. Sementara laki-laki hanya 18,6 persen. Apakah ini bukti pengemudi perempuan lebih berbahaya? Jangan disimpulkan seperti itu dulu. Karena meski lebih banyak mengklaim asuransi yang diklaim perempuan paling cuma goresan dan benturan ringan. Tetapi laki-laki kalau klaim langsung bernilai tinggi dan penggantian total. Jadi terbukti pengemudi pria sungguh memiliki terlalu banyak testosteron di pedal gas mobilnya. Jadi pria masih lebih berbahaya sebagai pengemudi. Yang kedua menurut seorang penulis buku parenting ada 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk pada anak. Kebiasaan yang kesebelas adalah memberi hadiah untuk perilaku buruk anak. Kita kerap ta'luk pada rengekan anak yang salah. Hati-hati lebih baik dituduh sebagai orang tua yang kikir dan tega daripada memberi hadiah pada perilaku buruk anak. Termasuk memberi kendaraan pada anak kecil yang belum lagi 17 tahun. Ingat sayang istri berikan cinta dan kesetiaanmu. Sayang anak berikan pelukan kasihmu. Bukan dengan menyerahkan nasibnya pada kejamnya jalanan. Dan sekali lagi kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian anak-anak nomor satu di seluruh dunia. Seribu setiap hari melebihi korban akibat perang. Jadi doa sepenuh cinta untuk istri dan anak kita jangan serahkan dia pada jalanan. Iya. Jadi kalau kita simak tadi bahwa masih tetap laki-laki itu mempunyai bahaya yang sangat luar biasa. Kalau misalnya dia mengendarai dibanding dengan ibu-ibu yang hanya mengklaim hanya karena goresan-goresan. Jadi pengemudi yang baik adalah sebenarnya diantaranya laki-laki dan perempuan. Di mana menurut juga yang lebih safety. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.